Ya saudara, selama PPKM Darurat, Kejaksaan Negeri telah menangani perkara terkait pelanggaran protokol kesehatan. Rata-rata pelanggar hanya dikenai sanksi tindak bidana ringan atau tipiring dengan membayar denda untuk efek jerah. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Prianto, menegaskan ada 269 perkara terkait pelanggaran protokol kesehatan yang ditangani Kejaksaan Negeri selama PPKM Darurat. Sejumlah Kejaksaan Negeri yang menangani perkara ini dari penegakan operasi justisi diantaranya Sukaharjo, Cilacap, Perubalinga, Batang, Tegal, Brebes, dan Kejaksaan Negeri lainnya. Rata-rata pelanggar dikenai sanksi tindak bidana ringan atau tipiring dengan cara membayar denda sebagai upaya agar mereka jerah. Rata-rata pelanggar dikenai sanksi tindak bidana protokol kesehatan yang ditangani. Sejumlah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Prianto, akan melakukan pengawasan ketat terkait ketersediaan obat-obat tertentu di apotik yang belakangan menipis bahkan sampai kekosongan. Sedot Buji, Kompas TV, Semarang